Ini adalah rasaku bersamaan, karena konsep ini terdiri dari beberapa etnik, suku, beberapa ragam agama, ras, kelompok-kelompok. Sehingga kalau kita berbicara berkait dengan politik identitas, ini akan membelah perbedaan-perbedaan yang ada di barusan masyarakat. Sehingga yang kita harus bangun adalah bagaimana kita berdemokrasi dengan sehat. Kalau nantinya ada kandidat lain yang mengajak saya untuk aduk gagasan, aduk ide, mungkin itu yang harus difasilitasi oleh masyarakat. Supaya masyarakat jangan kita hanya membangun emosional sesaat. Karena kalau tidak bermanage dengan baik isu film mobil ini, kurang bagus. Bahkan saya dikolokasikan dengan orang konsep, memang bapak saya ini orang Woni. Tapi kakek dari bapak saya itu ada darah utongnya. Nenek saya itu ada darah tolakinya yang perantau, gawoni. Begitu pula ibu saya. Ibu saya itu adalah orang konsep. Tapi kalau kita berbicara secara keseluruhan konsep, saya bukan ahli sejarah. Tapi saya bukan orang tua, menek buyuk kami ini bukan keseluruhan konsep. Konsep, kalau kita berbicara historis, ini adalah wilayah orang Murneni. Hanya karena sejarah, ada kebiasaan, ada pergeseran, masuk wilayah, wilayah Konawe Selatan. Jadi minta maaf, kalau ada orang mengatakan bahwa konsep ini adalah putra daerah dan bukan putra daerah kita, satu kesatuan orang tua. Satu kesatuan, hanya ada pemekaran-pemekaran di layak, inilah yang orang mengangkat isu-isu sebagai isu primordial untuk menghempas orang lain. Sebenarnya tidak etis. Kalau saya, yang mungkin bagus, kita ada argumen kekaitan lagasan ide. Apa yang kita akan bawa nanti kalau kita jadi untuk orang Selatan? Kalau saya secara pebadi, ya silahkan orang menjual politik identitas itu kan hanya untuk mengait masa. Itu caranya dia. Seperti Donald Trump mengatakan, Doe, Amerika. Ada yang bukan Amerika. Dan akhirnya sekarang kita rasakan, bagaimana Amerika sekarang diperhadapkan dengan isu rasismi. Oleh karena itu, kalau saya, terlalu besar kos politiknya masa depan, kalau isu putra daerah ini terlalu sering berbosik. Karena kosnya mahal, bos. Kalau kita berbicara dampak-dampak fisik, Konawe Selatan itu kurang lebih 45% orang yang kita setolah. Dengan gambaran kenapa saya mengatakan 45%-55% orang yang kita setolah. Coba kita melihat debil dari 350 sekian desa kendurahan yang ada di sana. Berapa desa yang mayoritas sekolah itu. Selebihnya itu orang, campuran yang sudah ada di sebutnya. Pada desa Jejawa, ada Bugis, ada Bali, ada Munang, ada Lombok. Jadi kalau kita berbicara, ya kalau kita berbicara etnis, bagaimana dengan etnis lain? Orang kan mengizinkan lagi, putra daerah itu adalah orang yang konsen. Tapi itu pemaknaannya unang-unang otonomi daerah. Unang-unang otonomi daerah mengatakan bahwa putra daerah adalah bukan saja orang lahir dari kampung itu, tapi mengerti selup-gelupnya tentang kampung itu, itu sudah disebut putra daerah. Jadi kalau kita berbicara, saya bukan karena beberapa pasangan dengan Pak Kurnudis, karena saya membela beliau, bukan. kapasitasnya adalah kita membicarakan posisi putra daerah itu. Apa makna ini dari putra daerah? Jangan hanya karena kepentingan politik, kita berbicara untuk menjatuhkan orang, hanya karena istri-istri merah. Seperti itu, karena kita mahasiswa, masyarakat tidak akan banyak yang belum paham secara historis, secara makna dan definisi apa itu yang putra daerah. Oke? Jangan lupa subscribe dan pilih masing-masing dan salam selamat menikmati.